Setelah tragedi penembakan Biggie, ada beberapa spekulasi yang menghubungkan antara kematian Tupak Syekur dan juga penembakan Biggie. Karena dua kejadian itu punya motif yang sama, nembak target di jalanan. Atau bahasa kerennya itu adalah penembakan drive-by. Yo, what's up guys? Welcome to Jamescope. Anjir, udah kayak Peter McKinnon ya, pake topi gini, tatoan, walaupun tatoanya gini, cemen sih. Sempet ada penelitian yang menyimpulkan bahwa pembunuhan menjadi penyebab yang persentasinya paling tinggi nih, lumayan tinggi ya, 51,5% dari kematian musisi hip-hop di Amerika. Dan musisi-musisi terkenal yang mati dibunuh itu rata-rata usianya masih rentang itu 25-30 tahun. Dan di dalam kasus ini, genre hip-hop adalah genre musik yang tingkat pembunuhannya itu lebih tinggi. Ya, tingkat kasus pembunuhannya lebih tinggi dibandingkan genre-genre musik lainnya. Terus, di tahun 2020, tercatat bahwa banyak dari musisi hip-hop yang mati itu kasusnya nggak terpecahkan cuy, sampai sekarang. Di antara 77 kematian yang terdokumentasikan, lebih dari 40 kasus kematian tidak terpecahkan. Dua di antara kasus yang paling besarnya adalah, Satu, kasus kematian Tupac Shaker. Dan yang kedua, kasus kematian Dinotorius Big. Dan di episode kali ini, gue khusus akan ngebahas tentang kasusnya Dinotorius Big. Siapakah Dinotorius Big? Nama aslinya adalah Christopher George Latter-Wallace. Cuma yang lebih dikenal dengan nama panggungnya Dinotorius Big. Atau Biggie Smalls, atau bahkan cuma Biggie aja. Nah, Biggie ini adalah seorang rapper asal Amerika Serikat. Rootnya berasal dari New York. Atau biasa disebut Gang East Coast lah. Biggie secara luas dianggap menjadi rapper yang luar biasa cuy. Biggie punya gaya khusus kalau ngerap ya. Terus gaya penyampaiannya pun ketika dia nyanyi santai banget. Hal itu bisa dibilang jenius ya. Karena konten-konten atau lirik yang dia nyanyiin itu, Kebanyakan tentang kisah-kisah yang suram. Nah, masalah unsur lirik yang biasa ditulis oleh si Biggie ini, Kayaknya nggak jauh-jauh dari semi-semi autobiografi dia lah. Yang nyeritain tentang kesulitan hidup dan juga kriminalitasnya. Tapi ada juga beberapa lirik yang ngegambarin tentang hura-huranya dia. Terus gimana cara dia terkenal? Biggie, yang lahir dan besar di New York, Nanda tanganin kerjasamanya bareng Bad Boy Records. Album debutnya bertajuk Ready to Die, Rilis di tahun 1994. Album itu dapet banyak banget pujian dari para kritikus musik. Single-singlenya terkenal adalah Juicy dan Big Poppa. Walaupun ini album debut, Tapi lewat albumnya ini Biggie malah menjadi toko sentral cuy. Di dalam budaya hip-hop East Coast. Hal itu patut ya dibanggain sama temen-temen di East Coast. Asaik temen-temen di East Coast. Karena kehadiran Biggie itu pas banget ketika, Apa namanya, rival-rival mereka di West Coast itu lagi berkembang banget cuy. Kemudian masa setelah terkenal itu gimana? Di tahun 1996, Ketika Biggie lagi ngerekam album keduanya, Biggie terlibat dalam persetruan antara rapper West Coast Dan juga rapper East Coast Yo. Kalau lo mau tau sedikit tentang apa yang terjadi antara West Coast dan East Coast, Lo bisa nonton konten gue yang ngebahas tentang kematian Tupac Shakur. Lo bisa klik kontennya di... Bebas ya. Sini? Sini? Gue gak tau. Urusan, Bolton. Sini deh. Sini aja, Ton. Ya? Anyway, waktu itu setelah kejadian tewasnya Tupac Shakur di bulan September tahun 1996, Banyak banget spekulasi yang muncul. Ya ini karena gue ngebahasnya lagi hip-hop atau rap, Gue gaya-gayanya juga agak-agak gini ya. Di antaranya, penembakan Tupac Shakur dilakukan oleh orang-orang dari geng East Coast. Yang disebabkan karena persetruan publik antara Biggie dan juga Tupac. Terus, tanggal 9 Marus 1997, 6 bulan setelah kematian Tupac, Biggie akhirnya mati ditembak saat dia datang ke Los Angeles. Dan gak ada yang tau siapa pelaku pedembakannya. Lalu album kedua Biggie yang bertajuk Life After Death, rilis 2 minggu setelah kematiannya. Emang kronologi kematiannya gimana, cuy? Waktu itu bulan Februari tahun 1997, Biggie lagi cabut ke Los Angeles untuk promosiin album keduanya, Life After Death. Selain itu, di LA, dia juga mau syuting video musik. Ya, single dia yang berjudul Hypnotize. Terus, di dalam sebuah interview pada tanggal 5 Maret dengan sebuah stasiun radio, Biggie bilang kalau dia tuh datang ke sana gak sendirian, cuy. Karena dia takut keamanannya terancam, makanya dia tuh nyewa tim keamanan. Dan tentang hal itu, Biggie bilang bahwa tim keamanan yang dia bawa itu bukannya karena kasusnya Tupac yang masih anget, tapi itu lebih ke kayak semacam protokol yang artis-artis biasa lakuin lah, cuy. Yang nyewa bodyguard atau nyewa ya tim keamanan. Supaya keamanan si artis terjaga. Kapan terjadinya penembakan? Empat hari kemudian, ya tepatnya tanggal 9 Maret 1997, Biggie berangkat bareng rombongannya buat datang ke sebuah after party di rumah Steve Stood di Hollywood Hills. Setelah pesta-pesta, yaudahlah ya, Biggie cabut bareng temen-temennya. Siang hari itu, mobil yang ditumpangi oleh Biggie berhenti di sebuah lampu merah di sudut Willshire Boulevard. Dan 2 menit kemudian, sebuah mobil Chevrolet Impala berhenti tepat di samping mobilnya Biggie. Sopir mobil Chevrolet itu gak lama langsung nurunin kaca dan langsung luarin pistol dan langsung mengeluarkan beberapa tembakan ke arah mobilnya Biggie. Dan di momen itu, 4 peluru ngehantem Biggie. Walaupun sempat dibawa ke rumah sakit, Biggie akhirnya gak bisa selamat. Dia menghembuskan nafas terakhirnya dimana ketika itu dia masih berusia 24 tahun, cuy. Kematian Biggie bikin bener-bener sedih dunia hip-hop pada waktu itu. Akhirnya, di momen itu, dunia kehilangan 2 rapper yang dianggap sangat-sangat potensial. Ya, yaitu Tupac Shaker dan juga Biggie alias The Naturist Big. Ada penyelidikannya gak sih, cuy? Setelah tragedi penembakan Biggie, ada beberapa spekulasi yang menghubungkan antara kematian Tupac Shaker dan juga penembakan Biggie. Karena dua kejadian itu punya motif yang sama. Menembak target di jalanan. Atau bahasa kerennya itu adalah penembakan drive-by. Nah, di momen itu, perseturuan antara kedua kubu antara West Coast dan East Coast menjadi semakin memanas, cuy. Dan lagi-lagi, yang jadi tokoh sentralnya adalah The Notorious Big dan juga Tupac Shaker. Anyway, media akhirnya berspekulasi bahwa dalam beberapa hal Biggie ini emang punya kaitan terhadap penembakan Tupac Shaker. Walaupun gak pernah ada bukti dan juga fakta yang menunjukkan bahwa Biggie terlibat. Terus gimana setelah Biggie meninggal? Setelah kematiannya, karena Biggie dianggap sebagai salah satu rapper yang berpengaruh, majalah Source menobatkan Biggie sebagai rapper terhebat sepanjang masa. Di dalam edisinya yang ke-150 yang terbit di tahun 2002. Di tahun 2006, MTV menempatkan Biggie di posisi nomor tiga dalam daftar rapper terbesar sepanjang masa. Kemudian majalah Rolling Stone juga menyebut Biggie adalah rapper terhebat yang pernah hidup. Terus di tahun 2009 muncul sebuah film yang berjudul Notorious. Sebuah film biografi yang menceritakan tentang Biggie dan kehidupannya di dalamnya. Tokoh Biggie diperankan oleh seorang rapper bernama Jamal Wooler. Ya, anyway, seperti yang gue bilang di awal, bahwa banyak banget kasus-kasus kematian para rapper yang masih belum terpecahkan. Beberapa di antara rapper yang mati tertembak dan kasusnya nggak terungkap adalah Scott Lerock, terus ada Paul C, ada D-Boy, Rodriguez, ada Karisma, dan masih banyak lagi puluhan rapper lainnya yang nggak terpecahkan kasusnya, cuy. Ya, itu dia pembahasan gue di episode kali ini tentang The Notorious Big. Dan juga tadi gue udah kasih penjelasan bahwa sebetulnya apa ya, pembunuhan atau kasus-kasus kematian para musisi itu paling tinggi itu ada di genre hip-hop ya, cuy. 51,5 persen ya. Kalau lu tahu atau lu ada kayak, bang, bahas kasus kematiannya ini dong, si rapper ini kayaknya seru nih. boleh, cuy. Lu komen di bawah, ntar gue reset abis-abisan dan akan gue bawain di next episode ya. By the way, sebelum gue tutup episode ini, please like, comment, subscribe, and share jalur musik ke seluruh koneksi kalian. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao! Sampai jumpa